hai oke jumpa lagi di video saya Maungan Juang di video kali ini kita akan nanam-nanam lagi ya nanam jawair kotok atau Miana jawair kotok atau Miana ini sangat indah sekali ya guys warnanya macam-macam sini punya satu satu macam kemudian ada lagi yang warnanya seperti ini jawair kotok ini ternyata banyak sekali yang tidak tahu ya banyak hasilnya ya diantaranya bisa menyembuhkan wasili Oke saya tidak membahas tentang obat seperti itu ya ini kita akan menanam jenis jawair kotok atau Miana ini sangat mudah sekali menanamnya kita akan ditanam di polybag ya Oke sebelum menonton videonya videonya jangan lupa subscribe like serangan komen untuk bisa update terus video-video saya yang terbaru oke guys kita langsung aja saya tadi minta beberapa jenis untuk koleksi ya ini yang sudah ada tadi di pot akan menanam yang baru ya tentunya juga yang ini jenis yang merah ini ada di potongan yang saya saya minta tadi tuh di depan kita udah ada ya setekannya ini berbagai macam yang warnanya cerah ini udah layu ya agak kemerah-merahan daunya keriting yang bergerigi kita akan potong warnanya yang agak hijau-hijau kemudian yang merah ini daunnya agak gede di merah hati sama hijau oke itu yang merah hati kemudian yang ini guys ya daunnya mirip seperti yang tadi tapi daunnya agak gede oke guys kita akan langsung menanamnya yang polybagnya udah disediain ya dengan campuran tanah sama setelah mentah aja ya oke guys kita akan menanamnya ya ini bisa juga ujungnya pakai antrako ya tahu eh road up atau seperti dikatakan youtuber lain ada yang pakai bawang merah ya cuman kalau jenis jenis Miana ini gambar sekali jadi ya jadi kalau langsung juga ya enggak papa nih langsung juga bakalan menjadi seperti biasa nih lubang tenangnya seperti jenis Miana ini bisa juga ditanam di kemudiannya sangat mudah ditanam di sekam mentah aja tadi tambah apa-apa ya ditambah tanah juga bagus jadi jadi gampang sekali meskipun batangnya enggak terlalu keras ya selamat menikmati oke guys tinggal kita melakukan penyeraman ya jadi simpan dulu di tempat yang terlalu seperti biasa kalau udah jadi bisa dipindah ke tempat yang panas kita udah selesai ya nanamnya kalau udah kering kita siram lagi sampai jadi ya kemudian nanti di simpan di tempat yang panas ya oke guys sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya see you in the next video bye 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 bye